Nah kalau gagal baru omong-omong Nah kalau berhasil Gak perlu omong-omong Hai guys jumpa lagi di Bang Jaga Channel Kalian ini seru banget guys Karena terima lampaannya setelah debat Langsung datang kemari guys ya Ke Gorontalo guys Dan di debat kali ini guys super seru banget guys Nah bagaimana keseruannya Yuk langsung aja guys Kita tonton bareng-bareng guys Ada nonton gak? Gimana? Kalau telak peroboh Jadi kita patut berbangga Bahwa setelah tesi debat semalam Gorontalo menjadi provinsi pertama Yang dikunjungi Pak Anies Tepuk tangan dulu Yang merasa performa Pak Anies semalam Keren banget boleh tepuk tangan Pak Anies sendiri gimana Pak? Puas dengan performa semalam Alhamdulillah kita syukur yang sudah kelewati Alhamdulillah Pak Anies Pak Anies ini kan sudah berada di atas Pak Anies Mirip-mirip di Doromba guys Sudah siap menghujani dengan desakan-desakan Dari warga Gorontalo Siap Bismillah Oke kalau gitu Pak Anies gimana Pak? Perjalanan Bapak menuju Gorontalo Kayaknya ini bukan pertama kalinya Pak? Betul? Pertama kali ini Oh ini pertama kali? Pertama kali Tiba di Gorontalo Kalau berinteraksi dengan teman-teman dari Gorontalo Sudah banyak sekali Tapi datang ke tanah Gorontalo Ini kali pertama Dan beberapa jam pertama ini mengesankan sekali Jadi saya tadi mulai dengan Ziarah ke pahlawan nasional Nani Wartabone Nani Wartabone Dan kemudian Tadi saya bilang bahwa Di Gorontalo ini Kami merasakan Ada banyak orang-orang yang berjasa Ini kita mengobrol bagi bahasa Indonesia Ada orang-orang yang berjasa Siapa misalnya? Siapa? JS Badudu Dari mana itu? Gorontalo Sastra Indonesia H.B. Yasin Dari mana? Gorontalo Jadi banyak pakar-pakar juga Baru dengar juga guys Termasuk Pak Habibi Pak Katili Pak Habibi juga Kemudian Pak Tayyip Muhammad Gobel Ayahnya Pak Rahmat Gobel Baru dengar juga Jadi Walaupun Jarak kilometer dari Jakarta itu jauh Tapi Rasanya datang ke sini Seperti datang ke keluarga sendiri Masa Allah Amin Pak Anies Siapa terhadap bisiknya? Spesial betul Karena mengangkat Tema soal pertanian Dan untuk pertama kalinya Diadakan Di sawah Tepuk tangan dulu Tepuk tangan dulu Tepuk tangan di sawah Ya ini pertama kali depan di sawah Ini kita bikin hadaranya Iya betul Siap Oke kita mungkin gak perlu berlama-lama Karena kita ingin dengar Gagasan Pikiran dari Pak Anies Apa bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh para petani di Gorontalo ini Pak Anies siap diresak Siap Siap Baik kita masuk ke segmen satu Gimana Nies? Gimana Nies? Keren bagi acaranya guys ya Ya untuk segmen satu kali ini Pak Anies Pak Anies akan diberi pertanyaan Tentang isu-isu yang relevan Dengan keadaan Gorontalo Dan isu-isu nasional yang relevan sekarang Dan Pak Anies punya waktu 2 menit Untuk menjawab Dimulai dari Dua menit lagi Berbicara Udah semalam dikasih menit Dan dikasih menit lagi Ya gak apa-apa Biar efisien Oke kita langsung aja Pak Anies Dan biar gak bisa bilang bahwa gak cukup waktunya Kita langsung mulai ke pertanyaan pertama Pak Anies Siap Siap Selamat datang di Gorontalo Pak Anies Bapak ini capres pertama Yang datang ke tanah Gorontalo Ini tentunya membuat bangga masyarakat Gorontalo Sekarang ikut bertanya-tanya Pemilih di Gorontalo ini kan jumlahnya tak banyak Pak Anies Jaraknya juga jauh Apa alasan Bapak jauh-jauh datang ke Gorontalo? Ketika datang dan bertemu dengan rakyat Indonesia Maka itu bukan soal jumlah Tapi soal bagaimana kita berjuang bersama Untuk Indonesia lebih baik Bagi suraya dan Indonesia Jadi bukan soal jumlahnya Dan Gorontalo ini kami datang khusus Karena disini terkenal dengan produk pertaniannya Bagaimana Gorontalo punya potensi yang sangat besar Kita tahu ada jagung Ada coklat Ada kelapa Dan singkong Dan singkongnya disini berhasil Singkongnya berhasil Iya Tidak perlu pakai food estate disini Petani-petani membangun singkong Dan berhasil Jadi kalau gitu kita melihat ini contoh Ketika lokasi anggaran diberikan untuk petani Melalui pupuknya Melalui dukungan-dukungan yang lain Itu jauh lebih optimal Daripada kita membangun Sebuah food estate Dan Gorontalo Kami datang Kami berharap bisa membawa pesan dari Gorontalo Untuk seluruh Indonesia Tidak perlu food estate Tapi biarkan para petani didukung Dan mereka akan bisa berproduksi yang baik Untuk kebutuhan kita Dan Alhamdulillah panennya berhasil Kalau gagal baru omon-omon Kalau berhasil gak perlu omon-omon Aduh enggak lagi guys Ya udah cukup Dua menit cukup Siap itu dia tadi jawaban dari Pak Anies Pak Omon-ommon Eh maksudnya Omong-omong Bapak kan sudah datang ke Gorontalo Kita bicara konkretnya aja nih Pak Memangnya apa program konkret Yang ingin Bapak lakukan di Gorontalo Silahkan Gini Tadi saya sampaikan di Gorontalo ini Memiliki potensi pertanian Artinya ada kekuatan alam yang baik Yang bila dimanfaatkan Dia akan memberikan manfaat Yang kedua Adalah kemampuan dari penduduknya Untuk mengolah pertaniannya Nah yang harus kita tumbuhkan apa Kota di tempat ini Bagaimana Gorontalo Khususnya kota Gorontalo Tumbuh besar Menjadi kota Agropolitan Saya sampai bikin ini ya nih Contohnya mana nih Ini dia nih Ini kita udah rencana ya nih Gorontalo Agropolitan Sebuah kota Sebentar pelan-pelan Nanti muter 308 jat Ini sebuah kota Dimana disiapkan infrastrukturnya Untuk bisa menopang kegiatan pertanian Yang kedua Yang kedua Meningkatkan nilai tambah Atas produk pertanian Jadi Di satu sisi Siapa diri boleh ya Boleh pak silahkan Biar gampang muternya pak Gini Di satu sisi Di satu sisi Produk Pertanian ini Memerlukan pasokan Dan kota menjadi penyedia jasanya Di sisi lain Ketika pertanian-pertanian itu berhasil Dipanen Diciptakan Manufaktur-manufaktur Untuk peningkatan nilai tambah Sehingga Bukan hanya menjual komoditas mentah Tapi juga Menjual komoditas yang punya Nilai tambah Jadi itulah konsepnya Nah bagian dari itu Adalah ini Ini udah ada bukunya nih Pembangunan 40 kota Di seluruh Indonesia Ini 40 kota ini Adalah Kita berencana Mengupgrade Kota-kota yang ada Di seluruh Indonesia Kita tidak ingin pembangunan Menimbulkan ketimpangan Karena itu Kita memilih Bukan membangun Satu tempat Besar-besaran Tapi lebih dari 40 tempat Secara serius Ditingkatkan sebagai Kota yang lebih maju Kota yang lebih berkembang Inilah konsep Pembangunan 40 kota Di seluruh Indonesia Salah satunya adalah Gorontalo Itu salah satu Wow Keren banget guys Penjelasannya Setelah menonton video ini Saya menemukan Banyak banget ilmu baru Hal baru yang belum pernah Saya dengar sebelumnya Saya dengar disini Tentang bahwa saya Ada banyak palawan Di Gorontalo guys Dan ternyata Disinilah pertama kali Pak Anies Dia bikin debat Desa Anies Pas di depan sawah guys Cocok banget ya kan Sama temanya Ternyata Tema-tema Mencara debat Kemudian live Sambil jalan Sampai rumah sementar Mereka langsung Mempersiapkan diri Untuk pergi ke Gorontalo Wow Ternyata Nggak istirat-istirat Demi menuju ke Gorontalo Padahal Di Gorontalo itu Guys Orangnya dikit Bukan karena jumlahnya Tapi karena Keadilan sosial Bagi seluruh Perayaan Indonesia Itu juga Keren banget guys Yang nampul banget kan guys Kalau omon-omon itu Kalau gagal Kalau berhasil Namanya bukan omon-omon Gitu guys Ini nampul banget Seperti yang diucapkan Pak Prabowo Tadi balam Ketika debat Nah gimana Menurut pendapat kamu Silahkan tuliskan Tanggapan Sanggahan Dan kritik Itu bakal menambah Pengetahuan siapapun Yang membaca Dan menjadi referensi guys Oke saya cukupkan video ini Dan terima kasih Udah nonton Sampai selesai Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya guys Mantap juga guys Ini baru namanya Debat Real debat guys ya Memang waktunya pun Dua menit juga Di mana-mana Jangan kan forum Internasional ya Debat-debat biasanya Waktunya dua menit juga guys Kenapa Menurut bahwa dua menit itu Nggak cukup waktu Untuk menjelaskan guys Kenapa